Terima kasih banyak sudah klik video ini Perkenalkan nama gue Sahlan Di channel ini gue sharing tentang bisnis online Terutama jualan di marketplace Kali ini gue mau menerapkan demand and supply Dalam kita memulai jualan Karena gue dari kecil suka dengan angka dan data Dan kuliah gue juga di UI Ambil jurusan teknik Jadi lebih sering bicara tentang data dan angka Jadi gue punya kapasitas untuk sharing ke kalian Sekedar sharing saja Dan untuk video ini gue bagi jadi 2 part Part pertama penjelasan Yang berdasarkan gue pahami dan gue riset sendiri Yang kedua baru praktek Dan sekali lagi Kalkulasi supply and demand ini Ini adalah riset pribadi Jadi ini cara gue sendiri Yang telah gue perbaiki Dari berbagai macam kesalahan dan uji coba Jadi kalau kalian punya cara lain Silahkan share aja di kolom komentar Jadi misalnya kita mau menjual produk Scarlet Body Lotion di marketplace Kita harus tahu dulu dong Demandnya berapa Permintaannya berapa banyak Ternyata dengan metode verifikasi volume pencarian Kalau kalian belum tahu verifikasi volume pencarian Kalian bisa tonton dulu videonya ada di deskripsi Nah setelah kita cek dengan verifikasi volume pencarian Scarlet Body Lotion ternyata Volumenya Peminatnya demandnya sebesar 300 ribu Nah cukup sangat besar Tapi kita harus tahu dulu Supplynya berapa banyak Setelah kita cek Di marketplace Sopi Ternyata Scarlet Body Lotion Kalau kita cari di pencarian Maka akan banyak produk yang keluar Dan kalau kita lihat berdasarkan kategori Ternyata ada 112 ribu produk Bang Tapi ini kan kategori Bukan berdasarkan produk Ya betul sekali ini berdasarkan kategori Makanya kita pun harus cek di marketplace lain Seperti Tokopedia Di Tokopedia Jumlah produknya lebih terlihat jelas Kalau disini hanya 112 ribu Kita akan lihat di Tokopedia Nah kalau kita cari di Tokopedia Dengan judul Scarlet Body Lotion Produk yang dijual di Tokopedia Sebesar 36 ribu lebih Anggaplah Supply di Sopi lebih banyak Sekitar 72 ribu Jadi supply di Sopi itu dua kalinya Daripada di Tokopedia Kalau Tokopedia 36 ribu Supply di Sopi 72 ribu Ini hanya sekedar asumsi Untuk mempermudah kita menghitung Jadi Supply dari Scarlet Body Lotion Sebesar 72 ribu produk Dan demandnya tadi 300 ribu Orang yang mencari 300 ribu Yang menjual produk yang sama Ada 72 ribu Mungkin terlihat dalam kasat mata Masih sangat seksi dan menarik Karena demandnya 300 ribu Dan supplynya 72 ribu Kalau kita bagi Supply per demand itu masih 0,26 Angka yang masih bagus Untuk kita memulai jualan di marketplace Dengan produk Scarlet Body Lotion Tapi apakah benar faktanya seperti itu? Gue kasih sedikit gambaran Disini adalah suatu pasar Dan ini di blok A Seluruh pedagang menjual Scarlet Body Lotion Tadi kan demandnya sebesar 300 ribu Jadi kita anggap 300 ribu orang datang ke sini Nah 300 ribunya itu biasanya muter aja disini Terus yang kesini Semakin kesini adalah semakin sedikit Anggaplah hanya Satu persennya berarti hanya 3 ribu orang yang Kesini Ke ujung dari blok A Dan kalian menjual di blok yang paling ujung Jadi Demandnya ke kalian Pengunjung yang ke kalian itu Sangat sedikit Oke sekarang kita praktekan di marketplace Jadi kalau kalian upload produk baru Scarlet Body Lotion Kemungkinan besar produk kalian akan muncul Di halaman ke 80-an Dan Kalau udah di halaman 80-an Kira-kira dari 300 ribu itu Berapa persennya sih? Asumsikanlah 2 persennya Berarti sekitar 6 ribu demandnya Dan supply-nya Produk baru yang di upload itu Anggaplah setengahnya Tadi kan demand kita 72 ribu Berarti setengahnya adalah 36 ribu Di supply-nya 36 ribu Dan demandnya Permintaannya 6 ribu Jadi lebih banyak produk yang beredar Daripada penawaran Untuk produk baru Apalagi kalau kita lihat Jualan Scarlet Body Lotion Disini ulasannya sudah sangat banyak Jadi sekali lagi Kita harus benar-benar melihat secara lebih dalam Jadi kan kita jualan disini Ada halaman pertama Halaman yang kedua Ketiga Keempat Sampai ke seratus Jadi kita urutan berapa Di marketplace Sama halnya seperti yang ada disini Dan untuk ilmu yang kayak gini Sebenarnya karena gue Lahir dari keluarga pedagang Dan usaha juga Jadi udah dikasih Pemahaman kayak gini Udah dari kecil Jadi gue bisa paham Supply-nya berapa Demandnya berapa Jadi kita harus tahu dulu nih Posisi kita dimana Karena posisi menentukan prestasi Jadi sekali lagi Kalau ada yang kurang dari video ini Bisa ditambahkan aja di kolom komentar Dan mohon maaf Kalau memang ada yang masih banyak harus diperbaiki Semoga video ini bisa menjadi pertimbangan kalian Untuk memulai jualan online di marketplace Jadi riset dulu Pahami data dan angkanya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih banyak